Intro Selamat siang pemirsa sekilas redaksi hadir menyapa anda hari ini menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik aktual dan terpercaya Bersama saya Naila Rufmatur Ristian, inilah berita selengkapnya Berita terkini, bullying atau perhubungan dan kekerasan antar teman sebaya mengintai anak-anak kita di masa pertumbuhannya, efeknya bisa sangat berbahaya karena pengaruh berlaku tersebut bisa berdampak kementalaan hingga usianya dewasa Bahkan jika disertai kekerasan fisik bisa menelai korban jiwa Belum lama ini, jangka media sosial digemparkan oleh meninggalnya seorang anak S dari Tasik Malaya, Jawa Barat karena depresi setelah mengalami perlindungan oleh teman-temannya Dalam keterangan persperingatan Hari Anak Nasional di Istana Bawar 23 jenis lalu Presiden Joko Widodo mengecam keras hal tersebut Menurutnya segala jenis perlindungan ataupun kekerasan pada anak tidak bisa dibenarkan Dikutip dari data box atkata.co.id Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPH mencatat ada 1.138 kasus anak yang dilakukan sebagai korban kekerasan psikis Kasus tersebut meliputi penganggayaan yang mencapai 574 kasus Kerasan psikis 515 kasus Pembunuhan 35 kasus Dan anak korban tawuran 14 kasus Menurut KPH, kasus tersebut berada-ada yang boleh berada faktor Seperti pengaruh mengganti teknologi dan informasi Budaya serba membolehkan tingginya anggap pengangguran Hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak Demikian berita dari saya Saya Naila Raffanthul Westian Pamit undur diri dan sampai jumpa